Intro Liburan bareng ke vila, Atta Halilintar ngambek saat Aurel Hirmansyah kisahkan masa lalunya Dikutip dari tribunews.com Kaget mendengar pengakuan yang diurai Aurel, Atta Halilintar pun marah Bukan cuma marah, Atta Halilintar juga terlihat ngambek hingga tak mau berbincang dengan Aurel Hirmansyah Sikap itu dilakukan Atta Halilintar lantaran terkejut mendengar Aurel pernah datang ke vila dengan orang lain Sangkan itu dilayangkan Atta Halilintar bukan tanpa alasan Sebab sebelumnya Aurel sempat mengaku bahwa dirinya dulu sering datang ke vila yang kini dipakai untuk tempat liburan bersama Atta Dalam vlog tampak Aurel mengajak serta Atta untuk berlibur di sebuah vila Bukan hanya berdua, Aurel juga menyertakan keluarga besarnya yakni Anang, Ashanti dan adik-adiknya Sementara Atta juga mengajak sang adik Torik Asyik menikmati suasana vila, Atta Halilintar diajak Aurel keliling vila Tampak Aurel sudah hafal betul dengan kondisi vila tersebut Namun di tengah-tengah momen romantisnya dengan sang kekasih, Aurel justru keceplosan mengurai pengakuan Cerita Aurel itu lantas membuat Atta terkejut Sebab secara terang-terangan Aurel mengaku sudah sering datang ke vila tersebut sejak dulu Dulu pernah ada yang kesini terus tangannya masuk gitu terus digigit ucap Aurel Hah? Iya? Ibu Atta Halilintar kaget Dari dulu kan aku sering kesini, kata Aurel Oh, kamu dari dulu sering kesini? Sama siapa? Tanya Atta kaget Langsung curiga ataupun menuding Aurel Atta Halilintar pun spontan pergi meninggalkan Aurel Oh, udah pernah sama ya waktu itu? Udah ah, aku gak mau lagi kesini Pungkas Atta Halilintar Sayang, enggak, aku kesini sama keluarga Akui Aurel Kamu bawa aku kesini seperti yang kemarin Tanya Atta Astagfirullah, enggak, aku kesini bukan sama orang lain Ibu Aurel Teringat dengan ucapan pemilik vila Atta kembali menuding sang kekasih Bahwa Aurel seling mengajak kekasihnya yang terdahulu untuk datang ke vila tersebut Tahu enggak, dia kenapa udah lama gak kesini Soalnya dia jomblo Dia kesini kalau ada pasangannya doang Tuding Atta Astagfirullah Ibu Aurel Melihat sang kekasih ngabuk Aurel pun merayunya Masih kesal Atta terlihat masih tetap tak mau berbicara dengan Aurel Bahkan ketika diajak mengobrol Aurel Atta tak menghiraukan Atta mengaku masih kepikiran dengan pengakuan Aurel Soal mengajak orang lain ke vila Karenanya Atta pun meminta Aurel untuk jujur Kamu harus kasih penjelasan dulu sejujurnya Kalau enggak aku marah Ucap Atta Jangan bang Udah lah Kalian berantem sehari Tanda setarik Sayang Kamu bisa jauh dari aku Enggak bisa kan Rayu Aurel Guna meluruskan Perasaan keburuk Atta Aurel pun meminta sang pemilik vila buka suara Yakin soal siapa saja yang bersama Aurel ketika menginap di vila Diakui pemilik vila Aurel selalu datang ke tempatnya bersama keluarga besarnya bukan dengan kekasih Waktu itu dia kesini sama siapa bu tanya Atta Enggak Enggak sama siapa-siapa Sama mama papanya doang Ucap pemilik vila Sama adiknya juga Ya bu Tanya Atta Iya sama adiknya Kata pemilik vila Mendengar penjelasan pemilik vila Emosi Atta akhirnya meredah Atta pun mau diajak Berbaikan oleh Aurel Dengan janji jari kelingking Atta dan Aurel akhirnya berbaikan Namun usai berbaikan Atta kembali dibuat kesal Yakni ketika Aurel kembali menyinggung soal masa lalu Ini dulu gak sebesar ini Ucap Aurel seraya menunjuk kolam ikan Tuh kan dulu lagi Kenapa sih harus masa lalu Masa lalu Harus masa depan ke Pengkas Ata kesal Masa depan kan sama kamu Rayu Aurel Terima kasih